Halo Sobat Youtube Pencinta Bola, berita fotbal hari ini. Keputusan Barcelona untuk berburu pemain di pursa transfer nanti bisa jadi awal kehancuran Real Madrid yang sedang berusaha untuk membangun kekuatan di lini tengah mereka. Zinedine Zidane selaku pelatih Real Madrid awalnya memiliki minat untuk mencari pembaruan pada pemain gelandang untuk berkuat skema rencananya. Menurut rumor, guru taktik berkembangsaan Fransis itu sedang mencari kandidat kuat mengganti Castemiro. Nama Thomas Partey selaku bintang Alphico Madrid menjadi salah satu kandidat kuat yang disedani oleh Zidane. Demi memperkuat skuad utamanya. Alatannya sendiri tidak lepas dari peran titel sang bintang sebagai perantara pada formasi andalan Real Madrid. Rencana Real Madrid itu berpotensi pupus setelah Barcelona berniat membaca parti lebih dulu. Hal ini disebabkan oleh alatan sederhana, yakni Kwiwi Stetim selaku pelatih Baugrana yang kebetulan mencari pengganti autoral Zidane. Punya peran penting untuk menyediakan kekuatan bagi Barcelona. Kemungkinan Zidane untuk hengkang dari Kamnau nampak tidak terelakkan lagi pada busa transfer nanti. Tak heran Zetim pun langsung matukan nama parti dalam agenda pemain wajib adir musim depan. Meski tercatat sebagai pemain inti, Thomas Parti memiliki minat untuk angkat kaki dari Los Rojas Blancos musim panas nanti. Hal ini diperkuat dengan kesaksian sang ayah. Jagob Thomas yang menyatakan anaknya ingin bermain di klub lain. Punya harga klausul 50 juta euro. Parti bisa menjadi sasaran empu Barcelona yang mencari gelandang murah dengan kualitas hebat. Kemungkinan mereka sendiri tergolong lebih besar. Setelah Henry Queen, Terezo selaku presiden Altico Madrid tak menyukai Real Madrid. Memiliki statistik 3 gol dan 1 asis dalam 35 laga. Thomas Parti memang bisa jadi andalan utama Real Madrid pada busa transfer nanti. Tapi sayang karena kebijakan Altico Madrid mereka mau tidak mau arus pasra incaran utamanya diambil oleh Barcelona. Keputusan Barcelona untuk berburu pemain di busa transfer nanti bisa jadi awal kehancuran Real Madrid yang sedang berusaha membangun kekuatan di lini tengah. Gara-gara rekod pemain ini, Barcelona bisa hancurkan Real Madrid. Selamat datang di dirima kasih telah menonton!